Bapak siapa namanya? Wely Manua Wely Manua Wely Manua, coba boleh duduk Pak Nah ini Sarap kejepit Jadi teman-teman Tidak boleh Sembarangan dengan sakit pinggang Sudah diponi sarap terjepit Pak Wely ya? Iya, iya Nah jadi sudah diponi sarap kejepit Dan Nanti teman-teman bisa lihat Bagaimana cara saya membantu Pak Wely Manua ya Dari Minahasa Utara Sulawesi Utara Indonesia Nah coba berdiri Pak Ini buat berdiri saja susah teman-teman ya Jalan, nah harus begini Boleh maju Pak Kesana Oke Nah Jadi jalan pun kadang-kadang harus dibantu Pak ya Nah jadi jalan begini teman-teman Oke masuk Pak Ya oke Nah jadi nanti saya mau pijet Pak Wely Manua ini Oke Kesana Pak Oke ya bagus Ya ini jalan saja susah teman-teman ya Nah Luar biasa jalan saja susah Oke Boleh dulu baring disini Pak Iya Oke Nah ini untuk cari posisi untuk baring disini saja teman-teman ini susah sekali ya Nah jadi Pak Wely ini kesulitan bahkan untuk bahkan untuk baring saja ya Itu sangat berat sekali Itu sangat berat sekali Nah Harus cari posisi Pak ya Nah harus cari posisi untuk berbaring Jadi Luar biasa ya Teman-teman bisa bayangkan bagaimana jika sakit pinggang yang berubah menjadi sarap terjepit Nah saya akan memijat Pak Wely Manua Bapak siapa namanya Wely Manua Wely Manua Wely Manua Coba boleh duduk Pak Nah ini sarap kejepit Jadi teman-teman Tidak boleh sembarangan dengan sakit pinggang Sudah diponi sarap terjepit Pak Wely ya Iya Oke Nah jadi sudah diponi sarap kejepit Dan Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya membantu Pak Wely Manua ya Dari Minahasa Utara Sulawesi Utara Indonesia Nah coba berdiri Pak Ini buat berdiri saja susah teman-teman ya Jalan nah harus begini Boleh maju Pak Kesana Oke Nah Jadi jalan pun kadang-kadang harus dibantu Pak ya Nah jadi jalan begini teman-teman Oke masuk Pak Ya oke Nah jadi nanti saya mau pijet Pak Wely Manua ini Oke Kesana Pak Oke ya bagus Ya ini jalan saja susah teman-teman ya Nah Luar biasa jalan saja susah Oke boleh dulu baring disini Pak Iya Oke Nah ini untuk cari posisi untuk baring disini saja teman-teman ini susah sekali ya Nah jadi Pak Wely ini Kesulitan bahkan untuk Bahkan untuk baring saja ya Itu sangat berat sekali Harus cari posisi Pak ya Nah harus cari posisi untuk berbaring Jadi Luar biasa ya Teman-teman bisa bayangkan bagaimana jika Sakit pinggang yang berubah menjadi sarap terjepit Nah saya akan Memijat Pak Wely Manua Oke teman-teman Jadi ini Pak Wely Itu buat balik Susah Pak ya Buat balik badan itu berat sekali ya Sangat berat Nah ini ya Balik badan susah sekali Sakit Pak ya Nah Tidak terlalu Tapi kadang timbul rasa sakit yang susah Pada saat Balik itu susah sekali ya Nah Pak Wely ini diantar oleh anak-anaknya Nah ini dia Ya Ada istrinya Nah ini anaknya luar biasa Dari Minahasa Utara Sulawesi Utara Nah ini dua-duanya masih jomblo teman-teman ya Desa Laikit Pak Iya Desa Laikit Desa Laikit Nah desa Laikit Kecamatan di Memeh Kecamatan Di Memeh Di Memeh Minahasa Utara Jadi saya akan bantu Tadi teman-teman sudah lihat jalannya Nanti setelah selesai terapi Teman-teman boleh lihat Hasilnya ya Ikuti dulu cara terapinya Oke Selalu begini Oke Nah jadi teman-teman Bagaimana kita mengatasi sakit pinggang Jadi Saya kasih tahu Titik-titik pijatnya Ya Ini yang pertama Disini biasanya Itu akan agak sangat sakit Ya Sakit pada bagian ini Ya Kemudian biasanya Sakit pada bagian ini Nah Kemudian pastikan dulu Otot betis Tidak ketarik ke atas Karena itu bisa membuat Penderita sakit pinggang Bisa menjadi sakit yang sangat hebat Pada saat Pada saat Sakit pinggang datang Kemudian Ketarik ke otot paha Nah Cara menyelesaikan Ini sakit sekali ya Boleh dilihat ya Ini Ini sakit sekali itu Ini sakit sekali itu Ekspresi Pak Weli Ya pada saat saya tekan di bawah Itu sangat sakit sekali Nah ini teman-teman di bagian ini ya Jadi bisa ditarik dari atas ke bawah begini Kemudian Tekan pada bagian ini Tekan pada bagian ini Untuk kasus yang Sarap kejepit Nah kenapa harus diselesaikan disini Karena masalah utama yang biasa saya temui adalah Juga sakit pada bagian ini Ya Jika ini saya tindis Ini sakit sekali ya Nah jika ini saya tindis teman-teman Pak Weli ini Sangat kesakitan Nah ini sakit Tapi Kalau ini mau dihilangkan rasa sakitnya Kita bisa menekan pada bagian belakang mata kaki seperti ini Nah ini dia ya Nah ini pada bagian belakang mata kaki itu ditekan seperti ini Ya dengan menggunakan Ini Begini Nah Itu rasanya sampai kesini dan telapak kaki biasanya ya Teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk subscribe Like dan share videonya Dengan membagikan video ini Teman-teman ikut membantu Orang-orang yang sakit pinggang Dan jika cara pemijatannya diikuti dengan benar Maka saya yakin insya Allah Bisa minimal mengurangi rasa sakitnya itu sendiri ya Nah cara pijatnya Tadi ditarik dari atas begini Terus tarik ke bawah seperti ini ya Teman-teman bisa menarik ke bawah seperti ini Kemudian tarik lagi dari atas ke bawah seperti ini Jika rasa sakitnya Ini sudah berkurang Maka Rasa sakit pada bawah Bagian bawah ini pun sudah berkurang Ya Betul Pak ya Sudah mulai berkurang Tidak seperti tadi Ya Pak Weli ya Masih sakit Nah Berarti masih harus dipijat Pada bagian belakang mata kaki Ya Kemudian Kasih lemas Pak Nah Ini Ya Ini ternyata pernah keselio Teman-teman ya Nanti teman-teman bisa melihat Ini di sebelahnya ya Teman-teman bisa melihat Setelah ini Ini dipijat Di sini sakit sekali Nah ini penyebab sakit pinggang Pak Weli ya Nah ini bisa dipijat dengan cara seperti ini Teman-teman Kemudian merenggangkan Merenggangkan Seperti ini Nah ini Ini direnggangkan Tekan di sini Kemudian menekan seperti ini Tekan Set Kalau ada bunyi ya Kalau ada bunyi biasanya Itu Terasa Krek 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 Dan Terasa sakit di sini pun Tidak terlalu sakit lagi Betul Pak Weli Sudah ada perubahan Ini kena ya Nah Ini sakit sekali Ini sakit sekali Inilah yang membuat Sakit pinggang Sedemikian hebatnya Sehingga Pak Weli tadi Jalan saja agak Tidak normal ya Jalannya sedikit agak Bermasalah Nah kemudian tekan begini ya Ini titik-titik Menyelesaikan sakit pinggang Kalau diperhatikan dengan betul Insya Allah Pasti akan Bisa selesai Nah ini dia titiknya ya Tekan begini Kalau di tekan di sini Itu naik ke atas begini ya Sampai ke Paha bagian dalam Nah Cek lagi begini Gerak-gerakkan begini Supaya Rasa sakit yang ada pada bagian ini Bisa hilang Ya Nah caranya Supaya bagian ini bisa hilang Sakitnya Ini saya menggunakan Krim pijat ya Tekan begini dari bawah ke atas Seperti ini Sampai di sini Tekan Kemudian Pindah lagi ke bawahnya Dan Tekan kembali Tarik dari bawah ke atas Seperti ini Kemudian Cek lagi di sini Kalau sakitnya sudah berkurang Berarti Sumber penyebab sakit pinggang itu Sudah mulai perlahan berkurang Nah jika Cara pijat ini Anda lakukan teman-teman Dengan benar Maka saya yakin Sakit pinggang Minimal Bisa berkurang rasa sakitnya Tetapi dari pengalaman saya Banyak penderita sakit pinggang Yang bisa terbantu Dengan cara pijat Yang saya lakukan Seperti ini Oke Nah Kembali Diulangi di sini Tarik dari atas ke bawah Ini rasa sakitnya Sudah berkurang Ya Tidak seperti tadi Pak Welya Betul Sudah berkurang Nah ini bisa dilihat Ekspresinya Walaupun tadi sudah Saya Di sini sedikit saja Sudah sakit Tetapi sekarang Sudah tidak sakit lagi Walaupun saya sudah keras Betul Pak Welya Nah ini sudah tidak sakit lagi Kemudian ini Tadi di sini Sangat sakit sekali Sekarang sudah berkurang juga Pak ya Oke Dan di sini Kita cek lagi Ini sudah mulai berkurang juga ya Teman-teman Saya ini Mijet lebih keras lagi Betul ya Nah ini Ujungnya sedikit ini Nah ini masih sakit Tetapi nanti ini Akan hilang Setelah Posisi Tengkurap Nah kemudian Nah kemudian tekan Begini ke atas Dan Memijet pada jari kaki Itu untuk merelaksasi Otot-otot Merelaksasi Urat-urat tendon Ya merelaksasi Jaringan-jaringan Sarap Supaya kembali Berfungsi Ya Nah ini teman-teman Sakit sekali ya Tapi jika cara Pijet jari kaki Ya Seperti pada video yang lain Di channel ini Teman-teman bisa belajar Bagaimana caranya Tetapi ini tidak boleh Memijet lebih dari Satu menit Karena jika lebih dari Satu menit Maka itu bisa Akan membuat Cedera pada Jaringan Sarafnya itu sendiri ya Memijet Tidak boleh harus Keras Tidak boleh harus Menyakiti orang yang kita pijet Tetapi bagaimana kita menekan Pada bagian yang semestinya Harus dipijet Oke Yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe Bantu tukang pijet dong Supaya ada tukang pijet Yang jadi youtuber Di Indonesia Ya Oke Klik subscribe Di bawah video ini Jika tulisannya Masih berwarna merah Klik Supaya berubah Jadi warna hitam Jadi Jika saya upload video Kemudian nanti Jika saya live Teman-teman Mendapatkan pemberitahuan Oke Nah Ini sudah mulai berkurang Sudah tidak kaku lagi Ini sudah mulai berkurang Betul Pak Willy ya Nah Kalau tadi Saya tekan pada bagian ini Itu sakit sekali Sekarang sudah tidak sakit Oke Nah Jadi teman-teman Kalau Pijet sakit pinggang Pijet yang Gejala serap terjepit Dilakukan dengan benar Maka saya yakin Sakit pinggang Akan Hilang Dan bisa sembuh Ya Jadi sakit pinggang Bisa sembuh Jika Melakukan pemijatan Dengan benar Nah Ini dia teman-teman Dari yang sebelah ini Ya Teman-teman bisa lihat Ini di bagian paha Ujung otot paha Yang dari atas Ditarik dari atas Ke bawah Seperti ini Kemudian yang dari luar Juga Ditekan-tekan Seperti ini Ke arah dalam Kemudian Cek Apakah lutut bermasalah Cara cek Lutut bermasalah Itu dari sini Kalau disini Terasa sakit Ya ini memang Terasa sakit Ya Pada kasus Sakit pinggang Secara umum Bermasalah Kemudian Tekan pada titik ini Dan cek pada titik ini Ya Ini titik Bermasalah lagi Ya Dan orang yang pernah kesal Leo Biasanya Kalau ditarik Dengan seperti ini Itu ada Nih Krak Bunyi Ya Nah ini bunyi Teman-teman Ya Nanti pada saat Posisi tengkurap Itu lebih keras lagi Bunyinya biasanya Jadi ikuti terus videonya Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe Like dan share videonya Ya Bantu tukang pijit Supaya jadi youtuber Karena belum ada youtuber Ya Jadari tukang pijit Yang sampai Jutaan subscriber Ya Nah teman-teman Silahkan bagikan Video ini Setelah anda menonton Supaya banyak orang Yang sakit pinggang Yang terbantu Nah ini tidak seberapa sakit Teman-teman Lebih sakit yang sebelah kanan tadi Nah Cara menghilangkan rasa sakit Di bagian ini Teman-teman bisa Pijit pada bagian ini Di bawah mata kaki Seperti ini Pijit seperti ini Tekan Kemudian tarik ke atas sedikit Seperti ini Ya Nah ini adalah Cara efektif Untuk menghilangkan Keluhan Pada betis Bisa yang sakit Betisnya Kemudian yang sakit Pada bagian tulang kering Bagian depan Di sini Jika malam Suka pegal Nah itu Dengan cara pijit Seperti ini Bisa hilang Ya Kemudian Meremas-remas Seperti ini Lalu pijit Pada jari kaki Seperti ini Oke yang belum subscribe Cocol tulisan warna merah Yang ada di bawah video ini Ya Ada tulisan Subscribe Nah Bantu tukang pijit Supaya Bisa jadi youtuber Pengen juga jadi youtuber Tapi Penonton masih kurang Subscriber masih kurang Belum bisa mengalahkan Deddy Kobusher Nah Bantu ya teman-teman Nah jadi ini Cara pijit jari kaki Tutorialnya Ada di channel ini Cara pijit jari kaki Yang betul Nah Jadi tidak boleh ya Terlalu keras di sini Jangan sampai Setelah selesai pijit Kita memberikan rasa sakit Pada orang yang kita pijit Seharusnya Sebelum pijit sakit Setelah pijit Tidak sakit lagi Betul tidak Nah Bagikan channel Pijit Indonesia Channel orang ganteng Tapi tukang pijit Bagikan teman-teman ya Subscribe Like dan share videonya Sambil belajar pijit Jadi saya mengajak teman-teman Ya saya berbagi tutorial Untuk pijat memijat itu Bukan berarti Harus jadi tukang pijit Tetapi minimal Jika ada keluarga yang sakit Minimal Bisa dibantu Mengurangi rasa sakitnya Ya Oke Nah Yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe Ya Oke setelah Pemijatan dilakukan Seperti itu Coba gerakan lutut Seperti ini ya Nah ini Kalau yang lututnya sakit Untuk ibu-ibu Bapak-bapak Teman-teman Ya Yang masih jomblo Yang sudah punya pasangan Ya Pijat seperti ini lututnya Sering menggoyang-goyang lutut Seperti ini Itu akan sangat efektif Ya Bisa merangsang produktivitas hormon Ya Kemudian untuk ibu-ibu Yang sudah menopaus itu Supaya lututnya Tok Tok Terus Kemudian Ibu-ibu muda Tentunya Menghindari Menopaus dini Karena biasa Orang-orang yang sudah menopaus itu Rata-rata Punya keluhan Pada lutut Oke Bagikan live-nya Teman-teman Bagikan ini Videonya Subscribe Like Dan share Klik tanda jempolnya Kemudian komentar Jika ada pertanyaan Ya Mau ngajak kenalan boleh Nah Tetapi sayang Status saya Sudah tidak jomblo lagi Bukan duda juga pak Nah Balik badan pak Oke Nah jadi teman-teman Saya mengajarkan Saya berbagi pengalaman Teknik dasar Bagaimana Cara pijat Untuk yang sakit pinggang Nah Ya Oke Nah jadi teman-teman Ya Boleh lihat Ya Nah setelah Pemijatan seperti itu Dilakukan Nah ini dia Tekan pada bagian ini Ya Nah Tekan pada bagian ini Di tulang bokong Kemudian turun ke bawah Begini Biasanya orang yang sakit pinggang Itu sangat sakit Sekali pada bagian ini Ya Ini sangat sakit Sekali Betul pak ya Ini sakit Nah ini sakit sekali Ya tidak bersuara Tetapi sangat sakit sekali Jadi teman-teman Subscribe Like dan share videonya Untuk mendapatkan Tutorial pijat refleksi Tutorial pijat sakit pinggang Itu sudah ada beberapa Di channel ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya ya Jadi bantu Jadi bantu Untuk subscribe Like dan share video ini Bagikan kepada orang lain Minimal Bisa membantu orang lain yang sakit pinggang Untuk mengurangi rasa sakitnya Dan insya Allah Jika cara pijatnya dilakukan dengan benar Maka Saya yakin bisa membantu Memberikan kesembuhan Pada orang yang sakit pinggang Dan kadang-kadang Diponi Sarap terjepit Oke Nah untuk mengetahui Apakah Sumber sakit pinggangnya Dari Bagian Ini pergelangan kaki Nah teman-teman bisa Didekatkan kameranya Ya Ini bunyi ya Ini bekas keseleo Nah ini bunyi Nah Nah ini sakit sekali Inilah penyebab Sakit pinggang Yang mengunci Otot Urat-urat tendon Itu saling bertumpuk Pada bagian ini Sehingga sarapnya jadi tertekan Kemudian naik Sakit pada Bagian Bokong Oke Jadi teman-teman silahkan Subscribe Untuk mendapatkan tutorial lengkap Cara pijat sakit pinggang Nah ini dia Salah satunya Pak Weli Dari Minahasa Utara Sulawesi Utara Saya pijat Di Kota Mabagu Sulawesi Utara Indonesia Ya Dengan membagikan video ini Teman-teman berbagi kebaikan Dan Pengetahuan Tentang Salah satu Penyebab sakit pinggang Karena pernah keseleo Di masa lampau Yang menyebabkan Gejala awalnya Sakit pada bagian betis belakang Kemudian sakit pada Paha bagian belakang Jika berdiri lama Itu sakit sampai ke Bagian bokong Oke teman-teman Yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe Like Dan share videonya Jadi itu Satu ya Sekarang yang kedua Kita selesaikan Nah teman-teman bisa Memijatnya secara bersamaan dulu Untuk melihat Di bagian mana Yang paling sakit Biasanya kalau ditekan Nah ini yang kanan Yang paling sakit Kalau tangan saya Sudah punya Alat pendeteksi sakit Teman-teman Sudah connect ya Ini sakit sekali Ini tidak sakit Betul pak? Betul ya? Nah Jadi ini tidak Ini sakit Tidak sakit Ini sakit sekali Pada bagian kanan Nah cara menyelesaikannya Teman-teman Nah ini ditarik ke bawah dulu ya Seperti ini Bisa 2-3 kali Bisa 4 kali Boleh Tetapi jangan terlalu berlebihan Sampai ratusan kali ya Nah kemudian Kita cek lagi Pada bagian Ini Kalau ada masalah Ini adalah salah satu penyebab Sakit pinggang Yang saya yakini betul Kalau ini sudah dibereskan Sakit pinggang Sedikit agak berkurang Rasa sakitnya Nah ini bunyi ya Nah ini bunyi teman-teman ya Nah Ini bunyi ya Nah nanti saya akan Tutorialkan Bagaimana cara Menyelesaikan Keseleo yang sudah lama Tunggu video selanjutnya ya Oke Nah ini sudah berkurang Rasa sakitnya Betul Pak ya? Nah ini sudah berkurang Rasa sakitnya Yang sini juga Sudah mulai berkurang Betul ya? Nah setelah Diselesaikan pada bagian ini Nah sekarang Kita selesaikan pada bagian atas Oke Ya Teman-teman bisa lihat ya Ini Caranya seperti ini Ya Pada bagian tulang bokong Ini tulang bokongnya ada disini Ya Tekan seperti ini Menggunakan jempol Memutar Ini di sebelah kanan Sakit sekali Ya Ini di sebelah kanan Sakit sekali Yang sebelah kiri Tidak terlalu Ya Betul Pak ya? Nah Jadi Caranya seperti ini Kalau itu terasa sakit Dites pada begini Tekan dulu disini Ya untuk melonggarkan Otot-otot Pada bagian tulang panggul Nah teman-teman bisa melihatnya Seperti ini Ya Kemudian naik lagi sedikit Tetapi jangan terlalu Frontal Tidak boleh ya Nah Karena pada bagian ini sakit Maka Yang harus dilakukan adalah Tarik dari otot-perut dulu Begini Karena Orang yang sakit pinggang Itu biasanya Otot-perut juga Bermasalah Nah Tarik seperti ini Ini masih ada rasa sakit sedikit Nah Sudah mulai berkurang sedikit Tidak seperti tadi Tetapi ini Kasusnya Karena ototnya sedikit Agak Tebal Ya Maka Ini Otot punggungnya Tidak kelihatan Ya Nah Boleh teman-teman lihat ya Nah ini dia Tekan pada bagian ini Jadi tutorial ini Saya yakini betul Teman-teman Bagaimana cara Menyelesaikan Sakit pinggang Nah tekan seperti ini Ya Di sisi kiri kanan Tulang belakang Sampai ke atas Seperti ini Nah Pada saat Sampai di atas ini Teman-teman boleh mencubit Besar seperti ini Karena bisa jadi Otot punggung Bermasalah Itu sampai ke leher Juga jadi tegang Nah seperti itu Ya Nah Terus selanjutnya Teman-teman boleh lihat Ya Ini otot perutnya Diselesaikan Seperti ini Tekanannya juga Mungkin teman-teman Bisa lihat bahwa Saya menekan Tidak terlalu dalam Tetapi Tekanan Pas Gitu Ya Nah Seperti ini Tekan Agak memutar keluar Seperti ini Setelah Rasa sakitnya Mulai berkurang Teman-teman Bisa memutar Dari dalam Ke arah luar Tetapi ingat Satu Telapak tangan Dari ujung Tulang ekor Sampai ke atas Ini tidak boleh Kena pijat Ya Itu Tidak boleh dipijat Pada bagian itu Nah sekarang Tekan Dari bawah Ke atas Seperti ini Mengikuti Sisi kiri kanan Tulang Belakang Seperti ini Sampai ke atas Oke Seperti itu Teman-teman Nah sekarang Kita cek kembali Ini sudah mulai Berkurang sakitnya Betul pak Ya Nah sudah mengangguk Ya Sudah berkurang pak ya Ya Nah ini sudah mulai berkurang Ini sudah mulai berkurang sakitnya Saya sudah bisa merasakan Apa yang dirasakan oleh Pak Willy Yang saya pijat Sudah berkurang pak ya Ya Sudah tidak seperti tadi pak Ya Sudah mulai berkurang pak Ya Nah Oke Nah sekarang Dengan dua tangan sudah selesai Maka Kita lakukan dengan satu tangan Seperti ini Ya Lakukan satu tangan seperti ini Ya ini yang memijit Hanya jempol ya Hanya memijit saja Kemudian Menggerak-gerakkannya sedikit agak memutar Seperti ini Menekan sambil memutar Menekan sambil memutar Kemudian yang sebelah Menekan sambil memutar Seperti ini Dan Jika dilakukan dengan benar Maka Rasa sakit pada Bokong itu akan hilang Bagikan Video ini Supaya bisa bermanfaat Buat orang banyak teman-teman ya Nah Yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe Like dan share videonya Setelah melakukan pemijatan disini Dengan satu tangan Ya Ini Diikuti lagi dengan pemijatan Satu tangan pada bagian ini Dari bawah ke atas Ini hanya mengikuti Tidak menekan Yang menekan hanya Jempol Sebelahnya juga begitu Yang menekan hanya jempol Ini hanya Sebagai penopang Supaya tenaga lebih kuat Nah Seperti ini Ya Kalau tadi sedikit ada rasa sakit Pada otot punggung Itu lama-lama akan hilang Jika pemijatannya Dilakukan dengan betul Seperti ini ya Bagikan video ini Supaya orang-orang yang diponis Sarap terjepit Bisa sembuh Dengan bantuan teman-teman yang Membagikan video ini Dan Jangan ragu-ragu untuk mempraktekannya Karena jika dilakukan dengan benar Maka saya yakin Sakit pinggang Akan sembuh Ya Oke Nah sekarang Kita tes Sudah berkurang sakitnya pak Sudah kurang ya Oke Bisa dilihat Ini sudah mengangguk Sudah kurang Oke Sudah kurang pak ya Oke Nah jadi teman-teman Setelah ini Teman-teman bisa melihat Bagaimana Pawelli Ya Cara jalannya Bisa Teman-teman bandingkan Sebelum saya pijat Dan sesudah pijat Oke Nah Silahkan balik badan pak Eh duduk dulu Boleh Duduk dulu Oke Duduk dulu Ya Duduk dulu pak Oke Duduk dulu Iya Oke Ya Duduk boleh pak Lurus kaki boleh Ya Oke Tahan dulu pak Jadi ini teman-teman Sakit pinggangnya memang sedikit Serius Jadi mau dibantu dengan Tangan ketiga Nah Ini bisa anda lakukan teman-teman Tapi harus berhati-hati ya Ini Dari bawah ke atas seperti ini Di sisi tulang punggung Jangan pas di tulang punggungnya langsung Pertama-tama kita harus lakukan Seperti itu Jadi Di sisi kiri kanan tulang punggung Kemudian di tengah Tetapi di tengah Tidak boleh terlalu frontal ya Dari bawah ke atas Dari bawah ke atas seperti ini Pelan saja Jika ada benjolan Pada otot punggung Itu tidak boleh menekan terlalu dalam Ya Nah Tekan seperti ini saja dulu Direlaksasi saja dulu Ya Karena ini Kasus paul ini Sedikit agak sakit Pada tulang bagian tengah Ya Oke Sudah lebih mapan Terasa duduk begini pak ya Ya Sudah lebih enak Ya Tadinya kalau duduk begini Sakit Sakit sekali Nah sekarang sudah berkurang Nah Setelah selesai pemijatan seperti itu Teman-teman Biasanya tulang punggung kan Menyesakan rasa sakit disini ya Nah Teman-teman bisa Condongkan dulu Badan orang yang kita pijit ke depan Kemudian topang Makin lutut begini Tarik ke belakang seperti ini Relax Kemudian ke depan lagi Ya Lutut kita masuk kembali Kemudian Relax Ya Tetapi tidak boleh meleset Pada bagian tulang Bokong Bukan tulang ekor ya Bukan tulang punggung yang ditopang Tetapi Tulang panggul Tulang panggul itu Adanya disamping sini ya Nah Jadi lutut kita Dari arah luar Oke Nah Sekarang berdiri pak Oke Ya Berdiri boleh Berdiri boleh Ya Oke Ya Nah Berdiri boleh Ya Oke Pelan-pelan pak Nah Oke Biasanya susah berdiri begini Susah Nah Sekarang coba Berusaha Untuk berdiri Ya bagus Oke Ya Oke Berdiri boleh Coba Saya bantu dulu Oke Ya oke Jalan Jadi yang perlu diketahui Ini pernah operasi ya Belum Belum Suntik Pernah disuntik ya Oke Jangan berubah Pelan-pelan Oke Ya Nah Jalan Oke Sekarang jalan sendiri Ya oke Nah Ini jalannya sudah sedikit agak tegap Balik lagi pak Balik lagi boleh Nah Ya Oke Bagaimana Sudah terasa lebih ringan untuk melangkah pak ya Iya Oke Oke Nah Jadi latihannya ini supaya Otot pada bagian paha bagus Nah Untuk melatih orang yang sarap terjepit Teman-teman Turun dulu sedikit Gerakan agak jongkok pak Pelan saja dulu Jongkok Terus berdiri Set Nah begini ya Oke Jongkok Berdiri Sambil Kita bantu sedikit Tetapi tekanan lebih kepada orang yang Menderita sarap terjepit itu sendiri Nah ini latihannya Berdiri lagi Oke Nah sekarang Pak Weli jalan Oke Jangan ragu-ragu pak Ya Jalan normal Jalan normal Oke Mengarap kesini lagi pak Oke Ya Ya Oke Bagaimana rasanya Lebih ringan melangkah pak ya Lebih ringan Ya Rasa sakit di belakang Sobat kurang Sudah kurang Sudah kurang pak ya Oke teman-teman Subscribe Like dan share videonya Ikuti tutorial Pijet Hanya di Pijet Indonesia Salam sehat Boleh Sapa penonton pak Dari Minahasa Utara Dari Minut Salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh